selamat menikmati selamat menikmati sekarang sore aku gak ngaji karena di tempat ngaji aku itu ya anaknya lagi sakit jadi kalau sore aku itu santai di rumah tapi gak tau kenapa kok aku itu merasa sibuk banget ya nah ini aku lagi kebut-kebutin ambal aku ya teman-teman karena beberapa hari ini aku kalau sholat gelar ambal atau ada budak atau ada anak-anak ngaji aku gelar ambal karena kalau duduk tanpa ambal kayaknya gimana gitu ya untuk beberapa hari ini tapi biasanya aku itu gak gelar ambal kok ini tuh di pagi hari masih pagi sebenarnya cuman kalau subuh jam setengah lima udah lewat banget ya ini tuh kurang lebih jam mam hampir mau setengah tujuh jadi aku beresin ambal terus tadi ada lipat-lipat sejadah aku sama suami aku ya karena bekas sholat tadi tuh dan aku ini masih pake mukenah ya teman-teman mukenahnya panjang banget bekas habis sholat cuman belum aku ganti jadi sekalian deh aku beresin disini gitu nah ini aku lagi beresin perbukuan aku ya buku belajar aku buku apa gitu ya pokoknya buku-buku yang menemani hari-hariku ya teman-teman mukenah ini tuh nyaman banget dingin bahan katun rasanya pengen aku potong ya biar kayak gamis nanti tinggal kalau keluar ya tinggal pake cadar gitu ya teman-teman jadi kayak himar long dress gitu ya ya bener himar yang langsung ke mata kaki gitu ya ini lanjut kita beresin rak ini ya teman-teman rak ini tuh biasanya aku taruhin center terus ada setrika ada peralatan jahit aku pokoknya macem-macem deh dan ada beberapa juga cadar atau kaos tangan atau handshake aku ya yang siap pake gitu ya misalnya kita pake masih bersih ya nah belum aku cuci kan biasanya nah aku taruhin disitu dan diatasnya ada setrika yang aku juga taruhin disitu rak ini tuh sebelumnya dibawa tempat tidur keponakan untuk tempat buku gitu cuman karena bukunya ada tempat lagi sekarang Alhamdulillah jadi rak ini tuh aku pindahin di depan untuk tempat-tempat sesuatu hal yang siap dipake gitu dan ini aku lap-lap sedikit karena gak terlalu kotor cuma memang bentuknya aja ya yang terlihat udah butek udah buruk ya wajar lah namanya rak udah jadul udah lama banget ini rak rak ini tuh adalah dari mama mertua tapi kalau dicuci disikat dengan sabun gitu ya mungkin warnanya lebih cerah lagi tapi untuk sekarang belum karena aku itu lagi sibuk hari ini ya temen-temen Masya Allah jadi kapan-kapan saja nah itu adalah semprotan nyamuk kita aku taruhin disini juga karena kalau ditaruhin di rak yang di dinding itu biasanya sering jatuh ya karena memang raknya itu kecil disini tuh juga ada casan center ada centernya juga jadi pokoknya sesuatu yang mudah dicari aku taruhin disitu ya yang selalu dipakai gitu karena kalau disimpen terlalu rapet atau terlalu disembunyiin biasanya aku itu suka bingung dimana nih ya aku simpen kemarin kok lupa gitu ya padahal kita sendiri yang nyimpen-nyimpen tapi ya namanya juga manusia ya dan ini adalah Al-Quran aku terus ada beberapa penah ini aku mau pindahin di rak atas aja nah ini adalah raknya rak penah tapi memang raknya ini kecil ya jadi harus hati-hati naruhinnya kalau enggak dianya rubuh gitu loh teman-teman nah itu adalah semperutan nyamuk yang sudah habis tapi enggak aku buang ya enggak tahu kenapa belum pengen buangnya dan ini adalah rak buatan aku sendiri ya teman-teman raknya aku gantungin pakai kabel bekas apa itu bekas bekas orang siolo atau apa ya bekas orang sismik oke lanjut ini aku mau jemur pakaian aku ya teman-teman karena pakaian ini itu cucian kemarin ternyata belum kering jadi hari ini kita jemur lagi dan tarain itu sudah lumayan siang cuma masih pagi ini Alhamdulillah belum panas ya teman-teman nanti kalau udah jam setengah sembilan jam sembilan Masya Allah sudah panas banget oh ya teman-teman dari yang kecil besar perempuan laki-laki bapak-bapak ibu-ibu bunda-bunda yang biasanya sering nonton vlog kayak gini kalian ini lagi apa sekarang lagi nyimak video aku lagi rebahan santai pokoknya apa lagi masak lagi beberes semangat ya kalau lagi beberes Masya Allah boleh share di kolom komentar sebelumnya aku mau bilang makasih ya teman-teman buat yang sudah support aku sejauh ini terima kasih banyak tanpa terkecuali semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sudah subscribe like komen dan share video aku Masya Allah aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusan baik dunia maupun akhirat buat yang nonton video-video aku cuma gak komen makasih banyak juga terus buat yang baru nemu video aku salam kenal ya jangan lupa tinggalkan jejaknya di subscribe like, komen dan share video aku ya teman-teman lanjut ini aku mau jemur sarungnya suami aku ya sarung bekas sholat biasanya aku itu selalu jemur sarung yang bekas sholat namanya juga habis sudut ya biasanya kena air itu rada lembab-lembab jadi supaya gak tumahan gak item-item tuh sarung ya jadi kita jemur gitu nanti kalau udah lumayan kering atau jangan sampai terlalu panas banget ya cuaca baru diangkat udah lumayan kering sudah diangkat langsung gitu ya kalau aku itu juga ada kaos kaki keponakan aku jemur disini terus ini aku lagi benerin gantungan aku ya teman-teman yang banyak dan ini aku lanjut mau bersihin banjir ya sedikit Alhamdulillah gak banyak seperti biasanya kalau hujan angin terus gitu ya ini teras bakalan banjir banget penuh bahkan ya sering banget tapi kalau untuk hujan sedikit gak hujan angin dan gak juga terlalu deras yaitu bagian ini aja yang basahnya dan ini aku mau serok-serokin ya pakai ini yang sudah patah tapi masih bermanfaat Masya Allah jadi sayang ya kalau kita buang dan nanti deh Insya Allah kalau ada kalau ada rezekinya baru kita beli yang baru gitu jadi oleh karena sering kebanjiran atau basah ya disini kayak dinding-dindingnya itu bagian bawah kayak ada lumun hijau-hijau gitu ya teman-teman padahal pernah aku bersihin ya cuman gak bisa hilang dengan apa dengan bersih banget palingan bersih cuman masih ada rada kelihatan bekas lumun-lumunnya ya gak apa-apalah ya teman-teman ini adalah penampakan ruang tengah kita ya ruang depan ruang tamu juga dan ini adalah di sisi kirinya rak buku aku ya dan ini aku mau susun sedikit raknya yang sebelah kiri ini dan ini adalah beberapa buku aku gitu dan ini kita ngarah ke dapur dan itu sudah ada es batu yang siap untuk dimasukin ke kulkas cuman ini itu belum jadi es batu ya teman-teman dan ini adalah penampakan kolong dapur aku yang putih banget gak tau sudah sering dilap cuman memang warnanya begitu ya gak bisa berubah padahal sudah pernah aku pakai solar ya nanti ada aku bersih-bersih disitu dilap-lap ya cuman videonya gak disini ya nanti di lain video gitu dan ini aku mau buat es batu sudah ya sudah dibungkus airnya ini kita masukin di freezer aku buat es batunya itu pakai kantong plastik yang setengah yang kecil-kecil aja kata suami jangan yang gede-gede banget dan aku buannya itu sedikit-sedikit ya gak penuh banget ini freezer sayangnya masih kosong gak ada isi atau bakso gitu ya kayak bunda nurma masya Allah yang baksonya banyak banget kalau nyetok pengen sih buat bakso cuman ya ya dana dana lagi-lagi ya dana ya teman-teman masya Allah sebenarnya bisa sih cuman untuk sekarang maksudnya mungkin kalau udah gajian nanti ya teman-teman insya Allah oke mungkin sampai ini aja ya video dari aku teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati